Pemirsa jika biasanya kita makan di restoran dan kita tinggal duduk manis kemudian makanan langsung diantar oleh sang pelayan, namun pilih halnya di Ubud Bali. Nah di Ubud ini tak hanya kita pesan makanan, tapi juga kita bisa langsung ikut memasak makanan yang kita santap, namanya cooking class atau kelas memasak. Nah di sejumlah restoran dan juga warung di Ubud Bali ini menyediakan program cooking class untuk menarik wisatawan. Dan saya pun tertarik untuk mencobanya. Ada sejuta pesona di Bali, keindahan alamnya, keragaman budayanya, dan juga kekayaan cita rasa kulinernya. Nah kalau di Ubud ini kita tak hanya bisa mencicipi nikmatnya masakan Bali, tapi diajak membuat makanan yang lezat itu dengan tangan kita sendiri. Hmm, tentunya sebuah sensasi yang menarik. Rupanya tak hanya saya yang tertarik ikut cooking class. Halo semuanya, kita akan memasak. Kita mau apa hari ini? Hari ini kita akan belajar masakan Bali seperti sati lilit tuna, bebek betutu, jukut urab, dan ikan panggang jimbaran. Menu pertama adalah ikan lilit tuna. Ini seperti ini nih. Kita harus coba nih kayak apa. Siap lah, ya. Are you ready? Ikan tuna adalah ikan yang banyak mengandung nutrisi bagi tubuh kita. Kayak protein dan berbagai mineral berguna seperti selenium, magnesium, dan juga omega-3. Jadi, mengkonsumsi ikan juga bagus untuk kesehatan jantung, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak, hingga membantu proses detoksifikasi racun dari tubuh kita. Saya angkat. Warnanya sudah kelihatan agak kecoklatan. Ulekan dan cobek. Tentunya barang super langka di negeri Frisial. Selamat cukup. Oke, sekarang saatnya untuk mengulut. Tak heran, kawan baru saya ini kesulitan nguleknya. Yang kita ngulek ini adalah bumbu untuk ikan bakar jimbaran. Siapa yang terkenal yaminya ikan bakar jimbaran? Dan rahasianya memang ada di bumbunya. Kita harus punya tenaga untuk usaha ngulek ya, mbak ya? Iya. Dan tentu saja ikan yang benar-benar segar. Lebih panjang aja. Rata aruhan jauh. Ikan ini jadi setengah matang. Tapi jangan lupa dibolak-lalik. Kalau enggak bisa gosong dari satu cuci aja. Ya, sekarang kita sedang ngasih bumbu. Kita panggang dulu. Setengah matang. Terus kita rumuri dengan bumbunya. Lauknya sudah. Kiliran kita bikin nasinya. Nasi kuning ala Bali. Kita nunggu minyaknya agar mengaik panas. Santan. Santan. Kita masukkan santan. Kira-kira dua sendok makan. Kita kasih kunyit. Kunyit bungu. Cukup? Ya, cukup. Hmm, aromanya. Kutu merisah buhut. Cukupnya. Dan nganduk. Saya seribatu balik. Seperti halnya saya, dua teman saya, Frishal dan Dewi, juga terkesan sekali. Bisa memasak langsung, memasakkan balik. So, I cooked the yellow rice. This was very tasty. And the fish. I've never done the fish. I've never done before. So, that was good. First time in England? First time in England. Yeah. Lovely. Beautiful. Jadi, saya suka eksperimen dengan masakan. Kalau Jawa dan pasta, mungkin saya sudah sering. Begitu saya dikasih tahu ada cooking kelas dengan balines food, saya sangat tertarik sekarang. Saatnya untuk menyantap masakan Bali. Yuk. Mari. Mari. Kita icip-icip yuk. Inilah dia, fiesta in the heart, in the middle of beautiful rice field. Kalau di Bali, memang cara makannya itu harus resehan. Sama-sama seperti ini. Kita makan. Dan ternyata, makan masakan sendiri, ya, jauh lebih astik, ya. Dibandingkan kita nikmati makanan seperti masakan yang dibuat oleh chef. Ubud memiliki aura yang membuat saya merasa benar-benar menyatu dengan alam. Apalagi belajar masakan Bali di tengah keasrian desa wisata Ubud seperti ini. Jadi pengalaman seru saya, menikmati Ubud dengan cara tak biasa.